Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat SCJ Selamat datang di spesial segmen kita Yaitu Tanya Siswa Kalau yang biasanya kita buat tanya guru di TikTok Sekarang buat tanya siswa di Youtube Nah untuk kesempatan kali ini Kita kedatangan 2 kakak-kakak yang baru saja Meraih medali emas untuk Sekolah Indonesia Jeddah Nah kalian bisa tebak gak nih siapa mereka Kalau yang sering mantengin sosial medianya SCJ Pasti udah tau dong mereka siapa Yuk mari kita sambut studio Kak Nadira dan Kak Zahira Halo kak Hai Sebelumnya saya mau mengucapin selamat ya Udah meraih medali emas Buat Sekolah Indonesia Jeddah Thank you Kan udah dapet emas nih Dari Perlombaan nasional Gimana perasan? Senang banget Senang dong Senang bangga Terus juga Kita gak expect ya Bakal sejauh itu Boleh diceritakan Kalau apa Proses perjalanan kakak-kakak Kok bisa sampai Sampai titiknya Mungkin dari awal Dari awal banget Gimana kita bisa setim Jadi awalnya itu aku pengen Buat ikut opsi Cuma Badat timnya gitu Kalau dia itu sebenernya ada Cuma ada kendala ya Dokumen Akhirnya kita sendiri-sendiri Terus kayak yaudah kepikiran Karena sendiri-sendiri Akhirnya kayak gabung aja gimana Itu panjang banget Itu dari awal Kita belum tahu Bahkan kita meneliti apa Jadi mungkin kayaknya kita Ngabisin sebulan Kita mikir doang Kita meneliti konsepnya Akhirnya awalnya judul kita Mungkin yang kalau misalnya Sobat SCJ tahu Judulnya sekarang adalah Gamifikasi MHCSF Sebagai alat ukur kesehatan mental maja Itu awalnya bukan itu Awalnya kita mau meneliti Kesehatan mental di shelter Kajar Ijdah Karena kayak gambaran kita Shelter Kajar Ijdah Tempat yang tertutup Terus kayak Maksudnya gak bisa keluar Pasti Ya kita punya asumsi bahwa Kesehatan mentalnya terganggu dong Akhirnya kita pengen bikin Komputerisasi Jadi untuk Dipakai di Dikajar Ijdah Cuman Itu proposal kita Jadi proposalnya udah kita tulis Kita kirim Kita submit Ternyata hasil dari review juri Bahwa ternyata lebih menarik Kalau kita bikin game Akhirnya subjeknya diganti juga Jadi Remaja Remaja Akhirnya disitu yaudah Kita ganti Mulai dari Jadi kita akhirnya ngulang lagi Dari proposal Di saat tim lain Bisa langsung melanjutkan ya Dari bab tiga Kalau kita harus Ngulang lagi dari awal Nah disitu bisa Jadi kita bekerja sama dengan banyak Banyak banget orang Banyak banget orang Itu pun Jadi kita dapat emas juga berkat Banyak banget orang Kita bekerja sama Profesor psikologi dari UNY Untuk Apa ya Psikometrinya Terus sebelumnya juga kita konsultasi sama Apa ya Kontemifta Sebagai Ahli psikologi juga Terus untuk Kita kan bikin game Sedangkan kita gak punya Base apa-apa tentang Ilmu teknologi Atau segala macem IT And everything Akhirnya kita konsultasi sama Kak Amira Anak dari Anaknya Bu Afi Kan Yang paling ngerti ya Bukan bikin game Coding segala macem Akhirnya Jadi kita bikin game itu Coding dari awal banget Jadi from scratch Jadi bikinnya di scratch Iya Jadi kita Scratch dulu Bikin gambaran game Mau kayak gimana Alurnya Akhirnya Untuk Kita tes tuh Ke kelas-kelas Mungkin yang kalau SMA Itu salah Jadi kita ke kelas 10 Sampai kelas 12 Untuk ngetes game Yang kita bikin Terus Setelah itu baru Kita harus Itung lagi validitasnya Karena udah beda kan Udah gak bisa pakai Uji validitas yang asli Karena ini udah dimodifikasi Kita minta bantuan Sama Pak Suhardin Untuk bantu Ngitung-ngitung Segala macem Setelah semuanya Udah aman Udah valid Udah bisa dipakai juga Kita dibantu Sama Pak Yoga Untuk Untuk launching game-nya Jadi website Berarti buat Ngukur kesehatan mental Kesan-pesan kakak Selama di sana Itu Biar buat Inspirasi Adik-adik kita Adik kelas kita semua Mungkin Pengen Ikut lomba Di kemudian hari Sebenernya sih Yang paling awal Itu niat Kalian harus Mau mulai Mulai untuk Mencoba Karena kan Pasti kebanyakan Takut duluan Kalian kita punya Banyak guru Yang bisa Ngesupport Untuk bantu Segala macem Kalau kalian gak tau Kita juga awalnya Gak tau apa-apa Tapi akhirnya kita Dibantu Dan disupport oleh Banyak orang Kita bisa Melakuin Jadi pertama Selama itu pastinya Niat dulu Untuk mulai Kesan dan pesan Selama di sana Kita benar-benar Berkumpul Sama orang-orang Yang hebat-hebat Selama di sana Mereka itu Benar-benar Penelitiannya Kita sampai mikir Dapat ide-ide Dari mana Untuk bisa bikin itu Keren-keren Kerasa minder Awalnya Pas Hari pertama itu Expo Jadi itu Pameran dulu Semua Kita ngeliat Akhirnya untuk Pertama kali Kita tau Peserta lain Itu kayak gimana Itu benar-benar Pas ngeliat yang lain Ini kok bisa Kepikiran Membuat neliti Kayak gini Dan kayak Kita yang ditaruh Paling depan Stand kita itu Paling depan Jadi pertama kali Orang masuk Pasti ngeliatnya Punya kita dulu Kita kayak Ini first impression Yang bagus Atau enggak Untuk ekspo Selanjutnya Karena kayak Pasti kayak Kita minder banget Lihat punya orang Apalagi yang bidangnya FTS Sama NST Yang bukan Ya Kalau Ya kan dari IPA Kalau dari IPX Jadi kayak Benar-benar Ngeliat judulnya aja Kayak Maksudnya apa Gitu loh Saking Benar-benar Kayak di luar nalar Banget Jadi kayak Selama disana Kita juga akhirnya Tukar pikiran Sama orang-orang yang keren Jadi benar-benar Dapat insight Dapat ilmu yang banyak banget Jadi kayak disana Kita gak cuma kompetisi Kita juga belajar Kita belajar banyak banget Hal selama disana Terus juga sebenarnya aku juga pernah ikut opsi Oh iya Benar SMP Opsi yang di cabang ilmu pengetahuan sosial yang sedibudaya gitu lah PT Iya yang Ips Ips Oh iya yang gps-nya Itu juga tiba-tiba aja gitu Sebenarnya Lagi Ini saya lagi dirumah nih Enggak lagi gak ngapa-ngapain Tiba-tiba dimasukin Oh iya Oh ditunjuk Awalnya buat apa Proposal Itu Mudah dibantu sama Pembimbing juga Akhirnya masuk ke tahap selanjutnya Nah pas di tahap ini Sudah selesai Sudah gak apa Gak lanjutkan nasional Masih ada tahun-tahun berikutnya Terus juga pengennya Kalau misalnya mau ikut opsi lagi Pengen yang rekayasa Wah Iya itu Keren itu Iya itu Itu kayak Mungkin mulai harus dipikir dari sekarang Dimatengin dari sekarang Karena mereka yang itu tuh Keren-keren gitu Kayak buat apa aja Tumologi Ada yang bikin rekayasa FTR tuh Ada yang bikin kayak ini Bikin alat wudhu Bentuknya kayak buat orang-orang disabilitas Oke kak Boleh Sambil Thank you Nah Untuk Lawan Kan dari Perwakilan SILN Kan mungkin Ada beberapa Termasuk kalian juga kan Di Perwakilan SILN itu Buat Lawan kalian itu Siapa aja Dan juga Buat Dari Indonesia Kita SILN cuma berdua Kalau yang SMA SMP ada satu Dari Kuala Lumpur Untuk lawan dari Indonesia itu Banyak ya Ada banyak Jadi kayaknya Dari Sabang sampai Marauke ada deh Ada kita kan totalnya yang masuk nasional itu 100 tim Tapi 100 tim itu ada yang berdua Ada yang sendiri Jadi mungkin sekitar Itu 200 orang Kalau di 200 orang Itu bener-benernya Banyak sih Paling banyak di Jogja 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 itu Jogja Boleh sih Jadi kayak Kita tuh salut banget Sama tim dari Jogja Karena mereka itu Sangat apa ya Didukung banget Sama pemerintah daerahnya Jadi mereka tuh Walaupun dari sekolah yang berbeda Mereka tetap dapet coach Dari pemerintahnya Jadi kayak Pemerintahnya yang ngirim coach Jadi kayak mereka bener-bener dapet orang yang Pas untuk membimbing Jadi kayak Dan mereka Keluarganya Mungkin karena udah training Dari lama ya Maksudnya kayak Ngumpul bareng Jadi pas disana juga Mereka kayak Kalau misalnya ada jangkos Ya berarti kayak Tim D.I.A. keluar bareng D.K.I. juga kayak gitu D.K.I. Jawa Timur juga Pokoknya kalau Jawa itu Paling banyak pesertanya Mungkin dari kayak Ada mungkin Berapa peserta ya Kayaknya yang dapet medali aja 15 Itu dari Jogja semua 15 Jadi kayak dari Jogja Kalian yang dapet medali itu Ada 15 tips Jadi kayak mereka Sangat-sangat keren Keren banget Keren Terus kayak dari Sumatera juga ada Ya main Dari Kayaknya iya Terus kayaknya Mostly Jawa Iya tapi Paling banyak Jawa Keluar Jawa Terus kalian Kalau pas disana tuh Ketemu Orang-orang terkenal Kayak apa Kayak Public figure gitu Ya Public figure gitu Enggak Oh Kita ketemu sama Oke Kayaknya Mungkin ada yang tahu Kalau misalnya suka nge-scroll TikTok atau Instagram Aku kan suka nge-scroll Reels Oh ada ya Jadi aku tuh Sebelum Jadi gini ceritanya Sebelum kita ke Indo Kan kita disuruh Udah disuruh nyiapin presentasi Nah aku gak tau Presentasi Hasil laporan penelitian itu Kayak gimana Akhirnya search di Youtube Doang kayak Apa namanya Laporan Presentasi Skripsi Cara kayak Apa namanya Cara terbaik Presentasi skripsi Akhirnya muncul lah Siapa nama ibunya Ibu Ira Ibu Ira Itu dosen 4 Jadi Aku Nontonin video ibu itu Dan nyata Kayak tips-tips Yang dikasih sama ibu itu Sebagai dosen Nah setelah di Indo Kita udah tahu Bakal ada seminar Tapi kita gak tau Waktu itu belum tahu Bintang tamunya siapa Pas ngeliat Ternyata Ibu Ira itu Yang jadi Narasumber Di Apa namanya Seminar Pas opsi Jadi mungkin itu Public figure-nya Karena Pas dilihat Emang ternyata Banyak gitu Followers-nya di TikTok Di Instagram Tapi awalnya gak tau Gak tau Jadi pertama kali tau Gara-gara Ngepoin Gimana cara Presentasi Buat Hasil laporan Terus Tiba Yang muncul Ternyata ibu yang itu Yang kita jadikan Acuan Jadi kayak Pas liat Target juga Terus juga Pas Di Mana Di Indonesia Itu Btw Tempat Apa namanya Pelaksanaannya Jadi ada di Dua tepupat Untuk eksponya Sendiri Itu ada di Universitas Tarumanegara Di Jakarta Barat Tapi untuk Kayak Kita presentasi Dan Iben-Iben lainnya Itu di hotel Kita di hotel Menara Peninsula Jakarta Barat juga Jakarta Barat Iya Saya rumahnya Di Jakarta Pusat Saya rumahnya Jakarta Timur Jadi ada Ujung ke ujung Iya Saya di mana Oh iya Kalian ini Sebenernya pas Ke Indonesia Itu Dibiayain Atau Sudah Jadi Emang Kalau misalnya Dari BPTI Mereka Emang Gak pernah Mau Mereka Mereka Sekolah kita sendiri Sudah ngirimin Beberapa anak Mulai dari OSN Waktu itu juga Ada SDC Terus sekarang Opsi Waktu itu Emang Tiga-tiganya BPTI itu Enggak Membiayai Enggak Memfasilitasi Jadi Emang Dari Sekolahnya Atau Dari Atikbud Kalau kita Itu 50-50 Jadi 50 pribadi Sama Setengah Sekolah Sama kakakakak Di sana Ngapain aja Kegiatannya Yang pertama Kita kan Expo Terus Yang kedua Malamnya Kita langsung Nyiapin Ini kan Buat presentasi Terus Habis itu Biasanya Presentasi Paginya Kita kebetulan Dapat yang Jam pagi Terus Habis presentasi Kita Party Kita 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 Makan Jadi Kita Biar tradisi Tiap malam Makan Mie mewah Mie mewah Mie mewah Mie mewah Mie mewah Mie Ditambah Sosis Candler Ditambah Rumpet Laut Kita enak banget guys Enggak sampai 20 ribu Sumpah Itu Jadi Itu Mie mewah Kita Kita makan Tiap malam Terus Jadi Kenapa Kita bisa Makan Mie mewah Tiap malam Kita Depan hotel Kita Di Indomaret Tapi Nyebrangnya Sebenarnya Nggak aman Tapi Kalau Jam 2 Malam Sudah Sepi Jadi Sudah Nggak ada Orang Fun fact Kita Nggak pernah Makan Makan Hotel Bisa Jadi Semua Peserta Dikasih Tiket Kupon 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 Untuk Makan Makan Sarapan Makan Siam Makan Malam Kita Kalau Ada acara Di jam Itu Kita Baru Makan Saking Jarang Makan Itu Anak Anak Luar Suka Nanya Anak SILN Itu Yang Mana Iya Karena Kayak Pas Udah Duduk Di sebelah Kalian Di mana SILN Oh Ini SILN Terus Mereka selalu Banyak yang nanya Tau gak sih Banyak yang nanyain SILN itu yang mana Banyak yang nyariin SILN Karena kita gak pernah Puncul Masalah Terus Pas presentasi Itu kayaknya Hal yang paling menegangkan Itu Kita pengen banget Itu over Jadi kita berdoa Jangan sampai Dapet jam siang Karena Paginya selesai Berarti kan siangnya Udah free Itu Ya kita presentasi Kita cuma dikasih waktu 10 menit Terus Habis itu Sisanya Eh 5 menit presentasi 10 menit Tanya jawab Tapi lumayan cepat ya Kalau buat Kayak gitu Buat kalian cukup 10 menit Untuk Hasil Presentasi Hasil penerjaan kita Terus Pas Tanya jawabnya Itu Jadi Itu Beberapa ruangan Gitu Jadi Bidang kita Yang ISA Itu dibanding Di dua ruangan Nah kita di ruangan ISA dua Disitu tuh ada Juri dari Psikologi Terus ada Manajemen Pendidikan Ekonomi Bahasa Nah Disitu mungkin Yang paling Banyak Ingin tahu Tentang penelitian kita Pasti yang Bukan bidangnya Jadi kalau itu Kita kurang yakin juga Situ dari Juri dari mana Cuman itu yang Apa namanya Paling banyak Tanya tentang Penelitian kita Diserang Tentang putin Cuman Akhirnya kita Dibela Sama juri Psikolog Sendiri Jadi Kita gak punya Kesempatan Untuk jawab Banyak Karena Pertanyaannya Dijawab Sama juri Psikolog Jadi Dibantu Mungkin Tim lainnya Kita tanya Mereka Sekarang Sekarang Diserang Gak tahu Jawab Apa Banyak Yang Terjawab Kita Bahkan Gak punya Waktu Buat Jawab Maksudnya Gak punya Banyak Waktu Untuk Jawab Karena Pertanyaannya Udah Dijawab Sendiri Sama Juri Dari Psikolog Terus Apa Ya Bukan Ngerasa Sombong Tapi Kayak Beberapa Itu Kalau keluar Dari Ruangan Banyak Nangis Tapi Kita Mas Lega Banget Gitu Jadi Presentasinya Aman Lancar Malamnya Juga Pas penutupan Itu Paling seru Karena Itu kan Sekalian Perpisahan Jadi Kita Main Kuis Terus Ada Juga Karoke Di Instastory Itu Sih Selama Lima Hari Lima Hari Abis Presentasi Langsung Party Langsung Apa Namanya Seminar Seminar Terus Mungkin Adakah Pesan Buat Pesan Dari Kakak Untuk Sobat-sobat SCJ Yang mungkin Pengen Ikut Lomba Untuk Kedepan Hari Mungkin Buat Adek-adek Selanjutnya Kalau Misalnya Mengikut Opsi Yang pertama Itu Harus Niat Terus Kayak Gak Boleh Setengah Setengah Karena Kita Ngejalan Opsi Aja Capek Banget Kan Beberapa Kali Kita Ngerasa Kayak Ya Nyerah Aja Tapi Gak Bisa Kan Karena Terlaku Ia Kita Opsi Terlama Terlama Karena Kita Mulai Di April Selesai Bulan November Itu Jadi Kita Udah Selesai Udah Gak Bisa Tetap Tetap Tidak Jadi Ini Bener Harus Konsisten Harus Punya Tanggungjawab Rasa Tanggungjawab Yang Besar Gitu Gitu Jadi Tetap Semangat Kalian Punya Banyak Orang Yang Ngedukung Kalian Juga Jadi Tim Kalian Juga Support Sistem Kalian Satu Sama Lain Jadi Keep Going Karena Kalian Tau Hasil Apa Kita Yang Tau Kalau Ternyata Bakal Dapat Dapat Bumas Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Kalian Juga Mulainya Dari Nol Kita Mulainya Dari Nol Kita Belum Pernah Ikut Lomba Kayak Gini Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Beri Pertanyaan Buat Kakak-kakak Sekalian Jadi Begitu Sobat SJ Kisah Pengalaman Yang Dirasakan Oleh Kakak-kakak Semoga Dari Pengalaman Ini Dapat Menginspirasi Kita Semua Ngucapin Terima Kasih Untuk Kakak-kakak Udah Apa Menyempatkan Waktunya Untuk Konten Tanya Siswa Di Segment Kali Ini Jadi Begitu Sobat SJ Pengalaman Dari Kakak Nadira Dan Kakak Zahira Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Kak Nadira Dan Kak Zahira Yang Udah Menyempatkan Waktunya Untuk Segment Tanya Siswa Untuk Kali Ini Demikian Untuk Video Kali Ini Semoga Menyinspirasi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dadah